selamat datang kembali di channel mengarah iti pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat database mysql di sam dengan cmd oke langsung saja kalian nyalakan samnya lalu kalian start mysql pada sam control panel ini kalian hanya menyalakan mysql tidak perlu menyalakan apac dan yang lainnya karena kita akan membuat database dengan cmd saja tidak perlu membuka web browser atau yang lainnya oke langsung saja kalian buka program lalu kalian ketikan cmd kita buka cmd atau command prompt oke langsung saja pertama ketikan CD titik dua kali lalu kemudian CD lagi titik dua kali enter lalu CD sam enter lalu CD mysql dan selanjutnya CD pin lalu yang terakhir mysql threadbook root kemudian enter maka akan muncul pesan welcome to Maria DB monitor itu artinya kita sudah terhubung dengan mysql yang ada di sam disitu kenapa tampilnya Maria DB bukan mysql karena sam yang saya install disini support Maria DB atau server sitenya Maria DB jadi tampilnya Maria DB bukan mysql oke pertama kita ketikan kode show database nah disini menampilkan database yang sudah kita kita buat pada sam di mysql ada database admin DB login DB maksywa dan yang lainnya Oke sekarang kita ketikan kode untuk membuat database baru to create database kita buat kita beri nama DB siswa titik koma lalu enter maka query ok seturuh efektif artinya kita sudah membuat database baru lalu kita lihat so database nah disini maka akan tampil db siswa yang telah kita buat pada tampilan database yang ada di sam oke selanjutnya kita buat tabel pertama-tama kalian ketikan use db siswa titik koma enter database jeng lalu disitu Maria DB buka kurung db siswa itu artinya kita menggunakan database db siswa nah selanjutnya kita create tabel create tabel lalu siswa itu adalah nama tabelnya pertama nisn integer tipe datanya lalu not nul tidak boleh kosong yang kedua nama siswa tipe tipe datanya tipe datanya varchar kurung jumlah karakternya 25 not nul juga tidak boleh nol lalu kelas tipe nya integer not nul tidak boleh kosong lalu alamat tipe varchar 255 not nul koma lalu primary key kita pakai nisn untuk primary key nya lalu tutup kurung titik koma lalu enter nah maka tabel berhasil dibuat nah untuk melihat hasilnya kita ketikan pada show tabel yang diakhiri dengan S maka tabel in db siswa siswa itu artinya tabel di dalam database siswa ada tabel siswa lalu kita ketikan kode desc siswa itu untuk melihat struktur tabel siswa setelah kita membuat tabel siswa selanjutnya kita coba lihat data di tabel siswa selek bintang form siswa titik koma enter nah di itu datanya masih kosong lalu sekarang kita masukkan data ke tabel siswa dengan kode insert into siswa lalu buka kurung nisn nama siswa kelas kelas alamat tutup kurung enter value lalu buka kurung satu lalu tanda petik budi 6 lalu tanda petik gresik nah kenapa disitu budi dan gresik ada tanda petiknya karena tipe data nama siswa dan alamat disitu adalah varchar maka harus memakai tanda petik jika integer kalian tinggal masukkan angkanya saja nah di itu datanya sudah kita buat lalu kita selek bintang form siswa maka akan tampil data yang telah kita masukkan tadi cara di atas adalah cara pertama untuk memasukkan data ke tabel siswa ini adalah cara yang kedua insert into siswa langsung value tidak perlu menambahkan nisn nama siswa kelas dan alamat oke datanya sudah bersimpan lalu kita untuk cara yang pertama itu digunakan bila kita tidak memasukkan data tidak sesuai dengan urutan dan file yang ada di tabel jika sesuai urutan langsung saja insert into siswa value lalu kita masukkan perurutan datanya dari mulai nisn nama siswa kelas dan alamat oke datanya sudah bersimpan lalu kita select bintang form siswa kita tampilkan data siswanya kembali nah maka data baru yang sudah kita masukkan akan tampil oke selanjutnya kita coba untuk mengubah data atau update data di tabel siswa untuk kodenya update siswa set lalu yang akan kita ubah contohnya nama kelas atau alamat untuk nisn tidak bisa kita ubah karena primary key disini kita bisa mengubah salah satu ataupun kesemuanya disini saya akan contohkan untuk mengubah semuanya dari nama kelas dan alamat oke pertama set nama siswa kita ubah jadi desi lalu kelasnya kelas 6 lalu alamat gersik lalu kondisi kondisi nisn sama dengan nah kita tinggal masukkan nisn yang ada di atas kita pilih budi atau dinda nomor 1 atau nomor 2 disini saya pakai nomor 2 oke sukses selanjutnya kita selek kita tampilkan data dari tabel siswa selek bintang form siswa nah disini maka dinda yang tadi akan berubah menjadi desi kelas jadi 6 dan alamannya jadi gersik selanjutnya kita coba untuk hapus data yang ada di tabel siswa untuk kodenya delete form siswa lalu kita pakai kondisi kondisi w nisn nah kita akan hapus disini nisn yang 2 desi oke lalu kita enter maka berhasil query ok lalu kita tampilkan tabel siswa maka pengin yang akan tampil satu data yang ada pada tabel siswa lalu disini ada kode lain ya ini drop tabel siswa itu untuk menghapus tabel lalu kita show tabel untuk melihat maka tabelnya akan kosong lalu yang kedua kita bisa drop database disini saya akan hapus db swa drop database db swa maka db swa akan hilang atau terhapus nah disini yang asalnya maradb db swa menjadi maradb non oke sekian tutorial cara membuat database mysql disam dengan cmd jangan lupa untuk terus mengikuti channel mengarai it dan dapatkan tutorial terbaru seputar dunia pemakaman berbasis web dan database terima kasih